Terdiri dari 4 tower, kemudian 12 lantai, saya tadi masuk, melebihi Hotel Bintang 5. Derajat keparahan penyakitnya dari daerah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kita ada rumah sakit-rumah sakit KPNKS besar di Kalimantan, Papua, dan Maluku. Tapi untuk perawatannya membutuhkan alat-alat yang lebih canggih dan dokter-dokter yang lebih mumpuni, kita kirimnya ke sini. Sehingga tidak perlu lagi didorong ke Jawa ataupun ke Jakarta. Dan rumah sakit ini dikerjakan sejak 2022 dengan anggaran pemerintah. Yang nanti di rumah sakit Wahidin, Bapak Presiden, itu adalah rumah sakit khusus ibu dan anak di existing rumah sakit Wahidin. Di sini nambah kamarnya mungkin 900, di sana 250. Nah sama seperti ibu anak yang lain, karena memang kematian ibu dan anak kita tinggi, kematian bayi itu paling banyak gara-gara prematur. Dan rumah sakit-rumah sakit pemerintah yang ada ibu anaknya, itu harus bisa menangani kelahiran bayi di bawah 1000 gram. Atau di bawah 28 bulan. Karena airport-airport baru. Tetapi juga di bidang pelayanan kesehatan, itu sangat penting sekali kita perhatikan. Saya kadang sedih kalau masuk ke rumah sakit daerah, ruangannya agak gelap, rumah sakitnya juga sudah kumuh. Dan sampai hari ini, saya sudah meresmikan delapan rumah sakit kira-kira sebesar ini. Tadi pagi di Surabaya, kemudian sore hari ini diajak Pak Menteri Kesehatan ke Makassar. Terdiri dari 4 tower, kemudian 12 lantai. Saya tadi masuk, melebihi hudal bintang lima. Bapak-Ibu tidak percaya nanti masuk semuanya. Lihat, dilihat betul. Seperti apa rumah sakit yang memang harusnya rumah sakit itu ya seperti ini. Terang-benderang masuk, bersih. Kemudian yang saya kagum, peralatan rumah sakitnya. Semuanya super modern. Saya tidak tahu belajar beberapa bulan mengoperasikan peralatan yang digital seperti itu. Cat Lab, MRI, City Scan, ruang operasi yang super modern seperti itu. Tapi mohon maaf, saya juga enggak mau masuk ke ruang operasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit ini 1,56 triliun. 1 triliun 560 miliar rupiah. Tidak stop di situ. Karena alat kesehatannya sendiri yang sudah berjalan itu 360 miliar. Dan akan berjalan menjadi 520 miliar. Artinya 2 triliun lebih rumah sakit. Untuk khusus Sulawesi Selatan, Makassar. Ini terdiri dari berapa tempat tidur, Pak? 900? 920 tempat tidur. Sangat besar sekali. Ini menjadi hub rumah sakit untuk bagian wilayah bagian timur Indonesia. Selamat malam.